Halo Mang, ini kita lagi ngasih makan domba pakai rumput odot yang kemarin kita panen. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mang, hari ini kita lagi panen odot. Ini usia odot sekitar 45 hari sejak masa tanam, yaitu sejak perkiraan akhir tahun, 25 Desember, dan sekarang tanggal 17 Februari, kita alhamdulillah rumputnya sudah tinggi-tinggi sekitar 40-50 cm. Ini kita lagi pemanenan, jadi untuk sahabat-sahabat yang memiliki rumput odot, cara pemanenan odot yang bagus itu, pertama harus kita panen sampai ke pangkal bawah rumput odotnya, jadi biar nanti tumbuh tunas-tunas baru lebih lebat, seperti itu Mang. Nah jadi harus sampai ke bawahnya, seperti itu. Ini contohnya seperti ini, jadi kita panen sampai ke bawah-bawahnya, biar nanti tumbuh tunas barunya lebih lebat. Ini kita baru manen yang 1, 2, 3, 4, 5 baris, 5 baris rumput odot. Ini rumput odotnya jadi seperti ini. Ini rumput odotnya jadi ini, kadar airnya masih tinggi, Mang. Nah seperti ini, ini rumput odotnya. Nanti kita panen 5 baris dulu. Mudah-mudahan bisa selesai sampai sore ini. Terus kita akan pupuk ulang, odot yang udah dipanen, kita nanti pupuk lagi pakai pupuk kandang. Pakai pupuk kandang yang di atas sana. Kita ada pupuk kandang di sana. Nanti kita taburin pupuk lagi odotnya, Mang. Alhamdulillah ini usia 45 hari sudah bisa panen. Karena kebetulan kita sudah hampir 1 bulan atau 2 bulan. Kandang di tempat saya itu masih beli rumput, perkarunya 20 ribu. Sekarang kita panen rumput. Insya Allah nggak usah beli lagi, jadi kita mengurangi biaya operasional untuk pakan domba. Ini kita sedang pemanenan. Nanti setelah ini kita akan pemupukan. Setelah pemupukan nanti kita akan lakukan penyemprotan untuk rumput-rumput liar yang ada di antara baris-baris rumput odot. Oke, ini kita masih luas, Mang. Insya Allah lah ini bisa untuk kebutuhan domba yang ada di kandang, sekitar 24 ekor. Nanti kita rencana yang sebelah sana kita tanam pakcong. Mudah-mudahan ada modalnya, kita beli bibit pakcong, kita tanamin lagi. Jadi ada odot, ada pakcong di sebelah sana. Kebetulan ini masih musim hujan, jadi kita maksimalkan penanaman rumputnya. Biar nanti kita tidak sulit penyiraman. Karena di sini daerahnya tak ada hujan. Kalau nggak ada hujan, kemungkinan nggak ada air. Makanya kita maksimalin pas waktu musim hujan, kita tanam. Oke, nanti setelah kita panen, Mang kita nanti masukin ke karung seperti ini. Ini karena karungnya ukuran 25 kg, jadi mahinya ini sekitar ada 10 kg. 10 kg ada 10 kg. Kemudian karena kita nggak punya mobil pickup, mobil callback, jadi saya menggunakan mobil keluarga dulu. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kedepannya kita punya pickup untuk panen odotnya. Oke, sekian dulu Mang dari Kang Se Farm. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tadi cara panennya kita harus potong dari pangkal bawahnya, biar nanti tumbuh tunas baru. Setelah dipanen, jangan lupa untuk dipupuk kembali pakai pupuk kandang. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mang, ini kita lagi ngasih makan domba pakai rumput odot yang kemarin kita panen. Ini kita udah cacah. Karena belum ada mesin chopper yang sebesar ini untuk pencacahannya. Jadi kita cacah manual. Kemudian kita kasihkan langsung ke domba. Domba-nya alhamdulillah suka, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan domba-nya nggak mentret. Terus domba-nya suka. Jadi kita bisa pakai rumput odot segar yang kita panen. Ini sebelumnya, sebelum dikasih odot segar ini. Ini dibawahnya ini pakai silase, cuma belum suka. Jadi kita campur dulu di atasnya lumput segar, dibawahnya silase. Nanti mudah-mudahan ini suka semua sama odotnya. Terus domba-nya sehat-sehat. Kemudian nggak ada yang mati. Mudah-mudahan tidak mencret. Ini karena perubahan pakan dari tadinya rumput biar. Kita pakai rumput odot. Oke, Mang. Terima kasih. Sekian dulu dari Kang Sehepa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.